Ya Bumirsa, beralih ke informasi lain, kebakaran lahan dan semak belukar menimpa sejumlah tempat di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Sejumlah wilayah di kota Tanjung Pinang diselimuti kabut asap. Lahan dan semak belukar yang terbakar di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau terus terjadi. Dalam satu hari, ada tiga lokasi lahan dan semak yang terbakar. Akibatnya sejumlah tempat di wilayah kota Tanjung Pinang diselimuti kabut asap. Kebakaran juga mengancam pemukiman dan rumah warga yang tinggal berdekatan dengan titik api. Di antaranya di sekitar kawasan komplek perumahan Areka, kilometer sembilan, kawasan desa Mampat, dan lahan di sekitar kampung Sudirejo, Tanjung Pinang. Petugas pemadam kota Tanjung Pinang menduga lahan sengaja dibakar untuk perluasan lahan perkabunan. Berdasarkan data, sejak periode Januari hingga awal Maret 2019, tercatat sudah 60 kali terjadi kebakaran lahan di Tanjung Pinang dengan menghanguskan area lahan seluas sekitar 150 hektare. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!